selamat menikmati ini tuh baru aku cuci ini merupakan cucian yang terakhir gitu ya teman-teman soalnya kalau untuk baju semuanya itu udah dicicil dari kemarin-kemarin ini tinggal sarung aja pada hari ini tuh banyak banget agendanya ya teman-teman pagi-pagi aku niatnya membereskan seluruh rumah tadinya mau deep clean jadi sebelum lebaran rumah itu harus udah bersih tapi ternyata aku juga pengen ke pasar gitu teman-teman soalnya kalau belanja sehari sebelum lebaran itu di pasar pastinya penuh banget makanya sekarang aku nyempetin pokoknya beres-beres dulu sebentar di depan rumah ini nyicil-nyicil dulu ya teman-teman niatnya sih pengen seluruhan gitu cuma kalau di bulan ramadhan ini pastinya kita harus ngirit-ngirit tenaga juga gitu nah ini yang aku bersihkan adalah kaca kalau aku cara membersihkan kaca tidak terlalu sulit ya teman-teman kalau misalkan kacanya itu sering kita bersihkan menggunakan lap dan air aja itu udah cukup kalau aku ini menggunakan celing cairan biasa untuk membersihkan kaca tapi kalau misalkan kacanya itu udah lama banget belum dibersihkan nah di bulan ramadhan menjelang lebaran itu kan banyak banget orang-orang yang berkunjung rumah kita saudara-saudara yang mudik dari kota misalkan jadi sewajarnya kalau misalkan rumah kita itu dibersihkan secara mendalam nah cara membersihkan kaca yang udah kotor banget aku suka menggunakan citron ya teman-teman citron itu andalan aku banget dalam membersihkan segala hal pokoknya untuk kotoran-kotoran membandel di kaca, di piring, ataupun di pakaian sekalipun bisa dengan menggunakan cairan citron nah Alhamdulillah ini untuk ruangan depan udah selesai aku sih cuma membersihkan bagian kacanya aja kalau untuk yang lainnya ini udah lumayan rapih ya tanamannya pun udah rapih karena baru seminggu kemarin lah kalau nggak salah aku bersihin ini aku pangkas-pangkas semua daun-daunnya kayak gitu lumayan untuk taman masih cantik gitu ya nah pada dasarnya membersihkan rumah menjelang lebaran sama saja sih dengan membersihkan rumah pada umumnya hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ini tujuannya untuk membantu memaksimalkan momen lebaran yang nyaman apalagi di lebaran itu pastinya ada tamu ya teman-teman yang datang ke rumah kita nah kalau aku cara membersihkan rumah sebelum lebaran yang paling diperhatikan adalah bagian kamar mandi gitu ya teman-teman nah tadi setelah rumah bersih nggak bersih semua sih cuma diberes-beresin gitu aja aku langsung ke pasar soalnya pasar itu pasti rame esok hari gitu ya teman-teman sehari menjelang lebaran pastinya rame banget aku nggak mau sampai berdesak-desakan gitu di pasar selain lama juga kita ngantri nah ini pun udah lumayan sih orang-orangnya udah lumayan banyak aku membeli bumbu-bumbu pokoknya semua hari ini dari mulai ya perbumbuan untuk daging gitu besok bagian masak aja fokus dari pagi sampai sore aku pengen masak yang spesial di bulan ramadhan ini karena di tahun-tahun yang lalu ketika ibu mertua masih ada aku itu udah berumah tangga lama banget sama suami tapi baru 2 tahun ini loh teman-teman masak di rumah ketika lebaran biasanya selalu masak di rumah mertua dibarengin semuanya gitu nah ini dia yang paling lama ngantri dibagi hari ini ketika marut kelapa banyak banget yang pesen padahal lebarannya itu masih satu hari gitu nah aku juga pengen beli dari sekarang besok sekarang itu mau dimasukin ke dalam kulkas besok pagi baru aku pergunakan dan alhamdulillah akhirnya udah selesai ini dari pasar kita mau pulang ke rumah seperti ini perjalanannya ya teman-teman nah ini sampai rumah ternyata udah ada kakak aku sama adek ini tuh pengen bikin manisan pepaya yang kemarin aku bikin gitu ya teman-teman katanya pengen bikin ya udah bikin aja kebetulan pepayanya ngambil banyak ini ada beberapa buah gitu nah gimana nih teman-teman persiapan untuk lebarannya baju-baju lebarannya pasti udah pada dicuci dong nah rumahnya juga harus bersih jadi pas lebaran itu ibu-ibu rumah tangga paling sibuk ya yang pertama tentu saja sibuk membersihkan atau mempersiapkan baju-baju baju-baju untuk lebaran dicuci dulu disetrika dulu nah kalau aku caranya itu supaya lebih mudah nanti gak nyari-nyari lagi semua baju yang sudah disetrika itu aku gantung jadi ada gantungan khusus baju-baju baru semua gitu teman-teman kalau anak banyak itu memang segala sesuatunya harus benar-benar teratur biar nanti gak riweh apalagi di pagi hari pas idul fitri kita itu udah mari mempersiapkan makanan baju juga gitu ya teman-teman nah ini bumbu-bumbunya udah aku masukkan ke dalam wadah kebetulan tadi tuh bawang merahnya agak sedikit basah mungkin besok dijemur sedikit atau kita angin-anginin dulu kayak gini nah udah kayak hajatan ya teman-teman aku tuh kalau misalkan masak-masak kayak gini pasti banyak yang bantuin ada kakak, ada adik, ada saudara juga pokoknya selalu banyak orang di rumah aku kayaknya gak pernah sepi gitu gak pernah masak sendirian nah persiapan untuk lebaran yang selanjutnya pastinya itu membersihkan rumah tadi ya teman-teman nah masih lanjut tips dari aku untuk membersihkan rumah ketika menjelang lebaran itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kamar mandi jadi orang-orang yang datang ke rumah kita biasanya mereka minta izin untuk ke kamar mandi gitu atau numpang ke kamar mandi jadi usahain kamar mandi itu harus rapi, bersih kalau bisa harus wangi juga ya teman-teman nah kemudian yang harus kita perhatikan kebersihannya lagi adalah tentu ruang tamu atau ruang paling depan teras depan misalkan kemudian ruang tamu nah ruang itu harus benar-benar steril gak boleh ada yang berantak-berantak disana tumpukan-tumpukan dus aqua misalkan gak boleh ada disitu pokoknya rapi semua tertata nah untuk esok hari mungkin aku bakalan menata kue-kue di meja gitu kalau untuk sekarang takutnya anak-anak pada itu ya teman-teman pada mau gitu soalnya pada kecil-kecil alhamdulillah belajar puasa mereka nah ini udah siang hari alhamdulillah walaupun di rumah itu belum pada beres masih banyak tugas sebenarnya aku nyempetin dulu ke rumah orang tua jadi ini sebelum hari raya nanti kesana lagi pas hari rayanya nah ini mau nganterin bingkisan pokoknya bingkisan-bingkisan hari raya gitu ya teman-teman parcel nah ini perjalanan dari rumah aku ke rumah orang tua itu cuma sebentar kita cuma beda kecamatan aja aku di kecamatan pelabuhan ratunya nah untuk orang tua aku berada di kecamatan Cisolog alhamdulillah kita disambut ini pas datang itu umi aku ya teman-teman tadinya mau markirin mobil gitu nah ini kita udah sampai ini umi aku lagi nyobain baju sama kerudung gitu walaupun ini tuh warnanya tidak terlalu senada gitu ya teman-teman tapi masih terlihat bagus kok ini bapak aku juga sama nyobain baju alhamdulillah ketika kita masih kecil kita yang dibeliin baju sama orang tua nah waktunya kita udah dewasa udah besar waktunya kita untuk membelikan orang tua gitu ya teman-teman alhamdulillah suatu kebahagiaan banget ketika melihat orang tua pas lebaran itu semuanya sudah terpenuhi dari mulai baju sarung kerudung pokoknya semuanya itu udah lengkap nah hari ini juga aku mau ke rumah saudara-saudara aku terutama kakak-kakak aku gitu ya teman-teman pengen banget aku tuh berkunjung langsung ke rumahnya satu-satu gitu door to door gitu ya nah ini saatnya kita bongkar parsel kita lihat apa dalamnya ya teman-teman ini gedenya gede di kardus ternyata dalamnya itu agak masih ada yang kosong-kosongnya gitu nah isi parselnya gak jauh-jauh amat lah seperti biasa aja tapi jalannya kayak gitu yuk nah ini aku mau ke rumah kakak aku yang kedua ya teman-teman rumahnya itu digang mana nanjak banget rumahnya sebenarnya bisa aja menggunakan motor kesini cuma aku ngeri kalau misalkan menggunakan motor akhirnya jalan kaki tapi orang-orang sini yang udah terbiasa mereka itu naik motor udah biasa ya nah ini posisi dari bawah ke atas tuh seperti ini alhamdulillah ini udah nyampe ke rumahnya rumahnya itu paling ujung ya teman-teman bukan rumah yang ini nah kakak aku itu kakak ipar gak tau kalau aku datang sini ini adalah kejutan dia sedikit marah sih sebenarnya katanya gak kasih tau dulu kalau misalkan ngasih tau persiapan dulu katanya dari kakak aku yang kedua sekarang aku berangkat ke kakak aku yang keempat ini merupakan kakak aku yang paling deket banget sama aku jadi aku yang nomor kelima anak kelima ini kakak aku yang anak keempat dia itu rumahnya di pantai ya teman-teman bukan rumah sih sebenarnya ini warung jadi punya warung di pantai dan tinggalnya juga di pantai alhamdulillah tempat tinggal aku itu memang daerah pantai dari mulai kecil aku udah terbiasa main di pantai kayak gitu ya dari sepanjang pantai pelabuhan ratu dan ini tempat tinggal aku atau kampung aku itu berbatasan dengan daerah Banten nah untuk di daerah aku itu ya teman-teman daerahnya memang naik turun posisinya itu gak datar walaupun daerah pantai tapi pantainya itu yang benar-benar banyak gunungnya gitu ya jadi naik turun gunung bukan pantai yang benar-benar datar kayak gitu kalau di pelabuhan ratu tempat tinggal aku memang agak sedikit datar nah di kampung orang tua aku daerah Cisolok ini memang daerahnya itu naik turun daerah pegunungan tapi dekat dengan pantai nah ini kita ke pantainya pantainya ini belum ada jalan raya ini masih jalan kayak batu-batu kayak gitu makanya mobil agak sedikit bergoyang-goyang kamera juga sama bergoyang-goyang tapi disini tuh kalau misalkan pagi atau sore enak banget loh teman-teman tinggal di pantai seperti ini ini juga kejutan sama kakak aku itu gak dikasih tau terlebih dahulu jadi kita main datang-datang gitu aja ya ini surprise kita ngasih sedikit THR sama berkunjung aja lah nah tapi disininya sepi cuma motornya memang ada ya teman-teman mungkin pada tidur atau gimana dan benar saja kakak aku itu lagi tidur siang Alhamdulillah kita melanjutkan perjalanan pulang jadi gak lama-lama soalnya sore suami juga ada acara lagi jadi harus benar-benar buru-buru pulang gitu ya soalnya nanti juga pas hari haknya atau hari lebarannya siang-siang aku juga suka mudi kembali bukan mudik ini ya teman-teman soalnya cuma beda kecamatan doang nah Alhamdulillah untuk video hari ini mungkin sampai disini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb